hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana nih teman-teman semua kabarnya semoga kita semua baik-baik saja dimanapun kita berada ya amin amin ya rabbal alamin nah share lagi kegiatan aku hari ini lagi teman-teman jangan bosan ya dengan aktivitas aku setiap hari jadi memang beginilah kesibukan aku setiap hari ya teman-teman jadi ini tuh aku mau buat wedang dulu untuk bapak aku sama suami aku tapi sebelumnya disini tuh aku lihat kopi aku udah habis gitu ya teman-teman jadinya aku isi lagi dikarenakan stok kopi masih banyak ini tuh kopi yang waktu aku nyangrei kapan hari itu ya teman-teman jadi awet kalau beli di warung itu cuma apa ya 5.000 dapet satu palasi kecil ya gitu cuman beberapa kali ninyuh gitu ya jadi cuman sedikit makanya aku memutuskan untuk selalu nyangrei tapi alhamdulillah ya teman-teman aku bisa nyangrei walaupun aku nggak pernah belajar mungkin dulu aku juga nggak pernah berpikir kalau aku tuh bisa nyangrei kopi seperti ini dikarenakan aku juga belum pernah waktu dulu gadis ya teman-teman Nah begitu juga pengalaman aku aduh lupa ngilen ya mohon maaf ya teman-teman Nah dulu aku juga belum pernah sama sekali teman-teman untuk nyangrei kopi ini dan alhasil aku memutuskan untuk belajar sendiri tanpa siapa-siapa yang ngajarin cuman aku bilang sama buyutnya Dinda dulu waktu aku masih ikut mertua ya teman-teman jadinya kayak memangsakan diri pasti aku bisa gitu Alhamdulillah sampai sekarang ini aku bisa membuat ataupun nyangrei kopi seperti ini lebih enak juga rasanya ya teman-teman daripada beli Nah oke disini aku aduk-aduk semuanya untuk kopinya nih disini tuh ukuran gulanya seperti biasanya satu sendok setengah ya kalau tempat teman-teman gimana nih untuk buat beda seperti ini kira-kira itu tuh berapa sendok gitu ya dan oke teman-teman ini aku mau nunjukin bahwa proses penglepohan ini masih di edisi depan rumah di bagian yang kayak garasi ya calon garasi mobil amin gak tahu sih teman-teman ini rencananya tuh mau dibuat apa juga belum ke apa ya belum ke rencana gitu ya cuman dulu tuh kan ngikutin pola dasarnya dari awal gitu jadinya ini enggak tahu nanti buat apa dan ini tuh bapak aku lagi ngelepoh di bagian atas ya teman-teman di bagian sini udah hampir selesai hampir deng belum selesai kayak kalau ngelepoh seperti ini butuh ketelatenan dan juga lumayan lama banget ya jadinya memang harus bener-bener kayak sabar untuk melihat hasilnya kayak gitu ya waktu ngelepoh di dalam rumah itu sampai beberapa hari juga dikarenakan ya cuman bapak aku saja yang ngelepoh nah oke teman-teman seperti biasanya nih buat teman-teman semua yang baru mampir yang baru hadir yang baru klik video aku aku ucapkan selamat datang ya teman-teman semoga teman-teman semua suka dengan video aku dan sehingga teman-teman semua yang belum subscribe mau subscribe ya teman-teman agar channel aku lebih berkembang lagi dan buat teman-teman semua juga boleh banget untuk share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya apabila video aku ini dirasa banyak manfaatnya pokoknya alhamdulillah banget berkat doa-doa teman-teman semua juga channel aku semakin berkembang sehingga aku bisa menghasilkan ataupun bisa nambah-nambah penghasilan juga ya teman-teman walaupun gak seberapa tapi tetap disyukuri ya pokoknya selalu intinya selalu bersyukur gitu ya teman-teman dan buat teman-teman semua juga yang belum mempunyai tempat tinggal sendiri ataupun rumah sendiri aku mendoakan ya teman-teman semoga segera diberi rezeki yang lebih sehingga bisa membeli rumah ataupun membangun rumah karena sesederhana rumah kita kalaupun itu rumah kita sendiri bukan rumah orang tua bukan rumah mertua itu sangat nyaman banget untuk kita tempatnya ataupun kita tinggali ya teman-teman apalagi dengan keluarga yang bahagia gitu kan penuh dengan kerukunan kedamaian tapi tidak bisa dipungkiri ya teman-teman namanya keluarga ataupun rumah tangga itu pasti ada likaliku kehidupan ataupun likaliku permasalahan tapi hanya bisa hanya kita yang bisa membolak-balikan semua itu ya teman-teman kita bisa saling mengerti saling memahami bagaimana karakter pasangan kita dan saling mengalah intinya itu ya teman-teman dan aku berharap buat teman-teman semua ditonton ya videonya sampai selesai biar teman-teman semua itu gak salah paham apa yang aku kerjakan dan ini tuh alhamdulillah ya teman-teman masih diberikan kesehatan masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas gitu kan jadi ini aku nge-record bapak aku ini tuh aku tadi suruh suami aku yang nge-record bawain hp ke luar gitu ya untuk nge-record di bagian sini di bagian depan sedangkan aku itu di belakang masih beberes juga ya teman-teman jadinya saling apa ya membagi tugas gitu dan oke lanjut ini aku kasih tau kepada teman-teman semua nah ini jajarannya sama kopinya udah siap dan ini suami aku lagi masang-masang di bagian sini juga ya teman-teman ini tuh dak pokoknya dak kudadakan gitu lah dak cor-coran yang membuat sendiri ala-ala aja nanti lihat aja hasilnya bagaimana gitu ya teman-teman jadi buat teman-teman semua yang penasaran nanti bagaimana hasil akhirnya boleh banget nanti ditonton video aku ya sampai selesai nah teman-teman lagi ngapa ini kegiatannya oh ya teman-teman tapi mohon maaf sebelumnya ini gak selesai hari ini ya nanti aku akan next apa namanya sambungin ke video aku yang selanjutnya gitu jadi buat teman-teman semua jangan sampai ketinggalan ya dan insyaallah banget teman-teman aku akan up video setiap hari dua kali kalaupun aku diberikan kesehatan selalu diberikan kesempatan insyaallah aku akan up dua kali dalam sehari dan semoga video aku gak membosankan ya teman-teman semoga video aku ini selalu menginspirasi selalu memotivasi teman-teman semua dan oke teman-teman lanjut dulu ke videonya disini aku mau hidupin akhir juga dan ini kira-kira membuat apa ya di tonton ya videonya mungkin teman-teman semua itu sering banget nonton video aku yang lagi masak mie seperti ini dikarenakan ini tuh kayak menu dadakan aja yang paling mager yang paling males-malesan masak mie instan ya dikarenakan ini tadi tuh kayak badan aku kayak waktu di video ini tuh bener-bener kayak belum enak banget masih mulai kayak mau pilek kayak gitu loh teman-teman jadinya udahlah aku masak yang simple-simple aja ini aku masak mie sama mau goreng tempe dan disini juga udah siapkan untuk bumbunya ataupun untuk tepungnya aku kasih garam sama reko aja aku aduk-aduk sama air dan maunya disesuaikan aja secukupnya ya teman-teman jadi buat teman-teman semua jangan heran ya kalau aku masaknya cuma simple-simple seperti ini dikarenakan lagi mie aga er mager ya begitulah kira-kira namanya juga manusia ya teman-teman harus selalu apa namanya mengusahakan diri untuk tidak mager berlama-lama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan oke teman-teman seperti biasanya nih buat teman-teman semua yang selalu setia nonton video aku aku menciptakan terima kasih banyak ya semoga dukungan teman-teman semua sumpah-sumpah teman-teman semua bisa membawa ke depannya channel aku ini semakin berkembang dan semoga teman-teman gak bosan ya nonton video aku ini dan kadang-kadang suka bingung loh teman-teman aku mau bikin video apa lagi gitu ya memang kehidupan maksudnya kegiatan aku setiap hari memang ini-ini aja gitu ya kalau gak di record sayang tapi kalau di record kok ngerasa kayak udah bosan gitu ya tapi alhamdulillah sih teman-teman masih ada yang nonton gitu kan masih antusias banget untuk menonton video aku yang sangat sederhana ini pokoknya tiada lain kata terima kasih banyak ya teman-teman tiada kata terima kasih banyak yang bisa aku ucapkan kepada teman-teman semua jangan bosan-bosan ya semoga ada hikmah yang bisa diambil dari setiap video yang aku share nah ini mie-nya udah mateng ya ini tinggal diaduk-aduk sampai selesai ini tuh aku bolak-balik kesana-kesini karena aku lagi goreng tempe seperti itu ya teman-teman dan ini tuh bener-bener kayak sibuk ya lumayan sibuk karena dengan keadaan badan yang kurang enak terus masak seperti ini bener-bener kayak ya Allah kayak ngerasa ya Allah kayak udah apa ya capek tapi gimana lagi gitu ya teman-teman dan mie-nya udah matang lanjut ini tempenya ini tempenya aku goreng yang terakhir nanti aku goreng tepungnya dikatakan tepungnya masih ada sayang juga aku dibuang ya jadi ini tuh kayak sisaannya ya teman-teman sisaan tepungnya eh kegoyang tripotnya pokoknya ini tuh menu-menu simple aja deh teman-teman yang penting matang aja gitu lah intinya bingung juga sih mau masak apa lagi apalagi kayak gitu teman-teman teman-teman pada masak apa nih hari ini pada masak daging pada masak enak boleh untuk komen-komen di bawah juga ya teman-teman dan ini ada sedikit cucian langsung aja aku cuci biar gak menumpuk gitu ya dan itu juga ada ikan asin nanti aku mau goreng juga nanti aku mau cuci kayak gitu ya teman-teman ini ikan asinnya cuman beberapa biji dikarenakan ikan asin pedak yang memang asinnya asin banget kayak gitu teman-teman dan oke teman-teman teman-teman aku kira cukup sampai disini untuk video aku kali ini semoga ada manfaat yang bisa diambil dari setiap video-video yang aku share boleh banget untuk share ke seluruh media sosial yang kalian punya ya teman-teman semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi memotivasi teman-teman semua di rumah sampai jumpa di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati